Kan ada kamera-kamera bangga-bangga Setelah proses masa tanggapan masyarakat atas daftar calon sementara terhitung sejak tanggal 12 hingga 21 Agustus kemarin KPU Medan telah menerima 10 sanggahan masyarakat terhadap calon legislatif sementara Dari 10 tanggapan yang diterima oleh KPU Medan salah satu diantaranya adalah persoalan Bacalek yang masih berstatus sebagai ASN Hardensi Adnin selaku ketua KPU Kota Medan menjelaskan bahwa Bacalek yang terdaftar sebagai calon legislatif sudah sesuai dengan persyaratan saat mendaftar ke KPU Medan Tanggapan masyarakat terkait dengan status salah satu Bacalek terkait dengan status ASN-nya KPU kepada masyarakat yang menyanggah kemarin karena memang mereka datang langsung kepada KPU Kota Medan kami sudah menjelaskan bahwa secara administrasi Bacalek ini dia memang sudah memenuhi para syarat sebagaimana ketentuan undang-undang Selain itu, KPU Medan juga menerima tanggapan masyarakat terkait dugaan pemalsuan ijasa KPU Kota Medan telah melibatkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dalam kelompok kerja verifikasi Bacalek dan mendapatkan rekomendasi dan dari hasil pemeriksaan tidak ada permasalahan terkait pemalsuan ijasa Untuk tahap selanjutnya, KPU melakukan klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat baik kepada parpol yang bersangkutan ataupun kepada Bacalek secara langsung Nantinya penyampaian klarifikasi partai politik kepada KPU dijadwalkan pada tanggal 29 hingga 31 Agustus 2018 Tim Liputan Kompas TV, Medan Sumatera Utara